Hak istri, dia berhak mendapat tempat tinggal, mendapat makanan, pakaian, dia berhak untuk dihormati. Itu kewajiban suami itu. Istri tidak berkewajiban, kalau kita bicara soal hak, tidak berkewajiban memasak. Tidak ada kewajiban. Istri tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil usahanya. Jadi uang istri tetap uang istri ya? Uang istri tetap uang istri, uang suami. Catat ya Gigi? Tetapi kita mau lihat sekarang, tetapi hubungan suami istri bukan hanya hubungan hak dan kewajiban. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kerjasama. Sehingga kalau suami membutuhkan, dia istri kalau mampu dia membantu. Tapi kalau kita bicara hukum itu tadi tidak ada. Nah istri punya kewajiban terhadap suami. Wah dia ketawa dan dia tidak mau saya sebut kewajibannya. Hormat pada suami, berdiskusi, tetapi putusan akhir ada pada suami. Putusan akhir pada istri? Tidak, pada suami. Oh suami. Aku minta tawar. Diskusi, diskusi. Suami dan istri. Aku menawar. Jadi diskusi. Itulah arti kepemimpinan. Ya itu agama begitu. Tapi disuruh berdiskusi, bermusyawarah. Kalimat yang paling indah terdengar dari seorang istri kepada suaminya itu. Bukan aku cinta padamu. Tapi aku bangga padamu. Dan ketika berdiskusi, kalimat yang paling indah yang didengar oleh suami adalah. Boleh jadi kamu yang benar. Boleh jadi kamu yang benar. Karena disitulah terlihat kepemimpinan. Disitulah terlihat hubungan mesrah antara kedua pasangan.